Pemeran video mengemis online mandi lumpur di TikTok bernama Layar Sari meminta pemerintah untuk membiayai hidupnya apabila konten tersebut dihentikan. Layar Sari juga menolak anggapan bahwa hal yang dilakukan olehnya adalah mengemis. Menurut Sari, tindakan mengemis artinya adalah pergi meminta uang dan datang ke sejumlah orang sambil menodongkan tangan. Sari mengatakan dirinya dipanggil pihak kepolisian karena dianggap dipaksa melakukan hal tersebut. Namun dirinya menegaskan bahwa tak pernah dipaksa. Ia pun menyayangkan apabila konten mandi lumpur ini dihentikan. Untuk itu ia meminta para pejabat berwenang mulai dari bupati hingga menteri sosial Tri Risma hari ini untuk membantunya memenuhi kebutuhan hidup. Sebelumnya Sari mengungkapkan bahwa hasil live TikTok lebih menjanjikan ketimbang bekerja sebagai petani di sawah. Ia mengaku bisa mendapatkan uang jutaan rupiah yang digunakan untuk hidup bersama keluarga. Sebagai informasi, tren mandi lumpur demi mendapatkan uang ini dianggap telah meresahkan. Hal ini pun sampai disorot oleh Mensos Risma dan Bares Krim Polri. Terbaru Mensos Risma menerbitkan surat edaran terkait fenomena mengemis online yang marak di TikTok. Melalui surat tersebut, Risma meminta pemda untuk menindak kreator yang mengeksploitasi kelemahan orang lain termasuk lansia. Terima kasih telah menonton! Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website kami di bangkapos.com dan posbelitung.co Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!